Intro Resmob Subdit 3 Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus kejahatan pencurian dan pembegalan sepeda di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Setelah melakukan aksinya, barang hasil curian tersebut dijual melalui media sosial, yaitu Facebook dengan sistem pembayaran cash on delivery. Terdapat lima unit sepeda yang sudah berhasil mereka curi. Salah satunya adalah sepeda tipe MTB, di mana sepeda tersebut untuk saat ini memiliki harga yang cukup mahal di pasaran. Akibat dari perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman 9 tahun kurungan penjara. Polda Metro Jaya kembali dengan pencurian sepeda. Karena memang di masa pandemi COVID-19 ini kita kata-kata bersama bahwa memang komunitas sepeda cukup banyak sekarang untuk menambah imun mereka menangkut olahraga dengan pesepeda. Bahkan harga sepeda pun sudah semakin tinggi, melebih dari harga motor. Sementara pelaku-pelaku ini memanfaatkan dengan situasi sekarang ini bahwa sepeda berbeda dengan motor. Kalau motor harus menjual dengan BPKB Stenya-nya. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.